Pemirsa aliansi masyarakat independen dan rasional atau biasa disebut Amir bersama jajarannya mendatangi MAPOL RES Situ Bondo. Datang mereka dalam rangka melaporkan Bupati beserta jajarannya dan menyoal fasilitas perorangan dan umum yang dipakai untuk bangunan puskesmas pembantu di Kelurahan Mimbaan dan Kelurahan Dauhan. Adapur pelaporan tersebut diperuntukkan bagi Bupati Situ Bondo, Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM. Sekda Kap Situ Bondo, Dr. Andes Haji Syaifullo MM, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situ Bondo kepada Kapolres Situ Bondo. Pasalnya Bupati dan Sekda selaku perahu jawab proyek beserta Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna puskesmas pembantu umum tersebut sebab bangunan tersebut bukanlah aset milik daerah. Bukan masyarakat, ini perorangan. Perorangan yang punya tanah ini perorangan, bukan masyarakat. Agak begitu. Titik tekan kami itu adalah dalam pengelolaan barang daerah berupa bangunan yang berdiri di atas hak milik orang lain. Bukan di aset pembantu. Dan ini salah. Ini merupakan penyalahgunaan memenang. Dengan mengacu kepada Undang-Undang 28 terkait peran serta masyarakat Unyuk menyampaikan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Aliansi ini berharap agar pihak kepolisian agar lekas menuntaskan persoalan tersebut. Yang ditengarai adanya tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan Pasal 424 KUHP. Ini berkenaan dengan aturan perundang undangan terkait barang milik daerah dan tata pengelolaan barang. Dan ini terkesan merasa sangat perugikan pemilik tanah. Dari Situbondo, Hairul Rahman, National TV, melaporkan.